Dua dari liba pelaku ganjal mesin ATM di Cipayung, Jakarta ditangkap polisi. Mobil pelaku sempat menabrak sejumlah kendaraan saat proses pengejaran oleh polisi. Kamera pengawas merekam petugas kepolisian TNI dan warga saat mengejar mobil pelaku ganjal mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Pelaku melancarkan aksinya di sebuah SPBU di Jalan Raya Pondok Gede, Cipayung, Jakarta Timur. Salah satu pelaku ditangkap tak jauh dari SPBU. Empat pelaku lainnya langsung melarikan diri dan menabrak sejumlah kendaraan hingga mengalami kerusakan. Para pelaku melarikan diri cukup jauh hingga akhirnya laju pelaku terhenti saat masuk ke dalam tol Jakarta Cikampek. Tak hanya sampai di situ, para pelaku keluar dari mobil dan kembali melarikan diri hingga mereka nekat menceburkan diri ke aliran Kalisunter Cipinang Melayu dan satu pelaku kembali berhasil ditangkap petugas. Selanjutnya tim kami melakukan pengejaran ke tol. Nah di tol memang terjadi cukup dramatis, di mana dari tersangka ini menabraki kendaraan yang melintas di depannya dan mengibatkan beberapa kendaraan tersenggol. Hasil pengejaran tersebut kita biar berhasil mengembangkan satu tersangka lagi berinisial K dan ada tiga tersangka yang dalam proses pengejaran. Dari lima pelaku, dua orang di antaranya berhasil ditangkap. Petugas juga menyita barang bukti berupa besi pengganjal ATM dan satu unit minibus yang dikendarai pelaku. Dari Jakarta, Ryomanik Ainews melaporkan.